Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo menyatakan bakal meminta klarifikasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas paskibraka perempuan beragama Islam yang bertugas tahun 2024 ini. Terkait isu tersebut saat ini kami sedang menelusuri ke BPIP dan menunggu klarifikasinya. Dito menjelaskan paskibraka sejak 2022 lalu sudah ditarik menjadi kewenangan dibina oleh BPIP. Sebelumnya terdapat kabar dugaan pasukan paskibraka 2024 perempuan beragama Islam diwajibkan mencobot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet. Ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada paskibraka perempuan 2024 yang berhijab. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, bidang dakwah kolil nafis protes keras terkait kabar tersebut. Kolil lantas mendesak supaya kabar larangan berjilbab bagi paskibraka dihapus. Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, ia menyarankan sebaiknya para peserta paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab untuk pulang saja. Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya, ujarnya. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti buka suara tentang dugaan larangan berjilbab untuk anggota pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka. Dia menyesalkan larangan itu. Menurut Muti, seharusnya tak ada larangan kepada perempuan manapun untuk memakai hijab. Kalau larangan pakai jilbab bagi paskibraka itu benar-benar terjadi, itu sungguh sangat bertentangan dengan Pancasila dan kebebasan beragama. Muti menyebut larangan itu sebagai model pemaksaan. Dia mendesak pencabutan larangan tersebut. Panitia harus mencabut larangan itu karena itu merupakan tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia, ujarnya. Sebelumnya, beredar kabar tentang larangan anggota paskibraka mengenakan hijab. Kabar itu disertai foto resmi paskibraka 2024. Tak ada satupun anggota yang menggunakan hijab meskipun sebagian mereka berhijab di keseharian. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, bidang dawah kolil nafis protes keras terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas paskibraka perempuan beragama Islam yang bertugas pada peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun ini. Kolil menilai dugaan pelarangan jilbab itu sebagai bentuk kebijakan yang tidak pancasilais. Ini tidak pancasilais. Bagaimanapun sila ketuhanan yang maha esam menjamin hak melaksanakan ajaran agama, kata kolil dikutip di laman resmi MUI. Bila larangan jilbab bagi paskibraka nasional itu benar diberlakukan, kolil mendesak segera dicabut. Dia menambahkan jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, ia menyarankan para peserta paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab sebaiknya pulang saja. Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya, ujarnya. Sebelumnya terdapat kabar dugaan pasukan paskibraka 2024 yang perempuan beragama Islam mencopot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet. Hal ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada paskibraka perempuan 2024 yang berhijab. Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPI, Sulawesi Tengah, Moh Rahmat Syahrullah mengecam adanya dugaan pelarangan penggunaan hijab kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka asal Provinsi Sultan yang telah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo, selasa 13.8 kemarin. Kami mengecam keras kejadian ini dan menuntut BPIP bertanggung jawab atas pelanggaran konstitusi ini, kata Rahmat dalam keterangan tertulisnya, Rabu 14.8. PPI Sultan mengirimkan perwakilan ke Paskibraka Nasional berasal dari Kabupaten Morowali yakni, Zahra Aisyah yang akan bertugas pada hak proklamasi ke-79 di Ibu Kota Nusantara IKN nantinya. Anggota Paskibraka Putri Utusan Sulawesi Tengah yang berjilbab telah tampil tanpa balutan hijab di kepalanya. Saat kami mengkonfirmasi kepada daerah lainnya yang juga Paskibraka Putrinya berhijab, telah mengalami kondisi yang sama, bebernya. Rahmat mengaku mengetahui jika Paskibraka asal Kabupaten Morowali, Sultan tidak mengenakan hijab pada saat menyaksikan Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 Paskibraka yang akan bertugas di IKN pada tanggal 17 Agustus mendatang melalui channel YouTube Sekretariat Presiden, kemarin. Semua kami ketahui, kami tercengang, kaget. Semua peserta wanita Paskibraka tingkat nasional tidak ada lagi terlihat berhijab lagi. Saya sampai berulang-ulang kali saya lihat dan fix semua tidak ada lagi yang berhijab dan juga utusan Sultan Zahra Aisyah berasal dari Kabupaten Morowali juga sudah tidak menggunakan hijab lagi, jelasnya. Dengan adanya dugaan pelarangan penggunaan hijab bagi Paskibraka Putri, kata Rahmat mencederai cita-cita para pendiri bangsa yang menginginkan keberagaman sebagai instrumen persatuan dalam kerangka bineka tunggal IKA. Kemudian di pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan menjamin kebebasan setiap warganya untuk menjalankan ajaran agamanya. Rahmat berharap agar Presiden Joko Widodo bisa merespons adanya dugaan pelarangan hijab bagi Paskibraka Putri yang akan bertugas di IKN nantinya. Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program Paskibraka 2024 di tingkat pusat, pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari BPIP tentang kabar dugaan larangan penggunaan jilbab kepada Paskibraka 2024. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, Didang Dawa Kolil Nafis menyarankan petugas Paskibraka perempuan agar pulang saja jika dipaksa membuka jilbab ketika bertugas. Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya, ujar Kolil dikutip di laman. Kolil mengkritik keras dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan Islam yang bertugas tahun ini. Dia menilai dugaan pelarangan jilbab itu sebagai bentuk kebijakan yang tidak panca silais. Kolil pun mendesak supaya aturan larangan berjilbab bagi Paskibraka ini dihapus jika benar terjadi. Ini tidak panca silais. Bagaimanapun sila ketuhanan yang maha esam menjamin hak melaksanakan ajaran agama, kata dia. Cabut arahan larangan berjilbab bagi Paskibraka, kata dia. Sebelumnya ramai kabar dugaan pasukan Paskibraka 2024 perempuan yang beragama Islam mencokot jilbab. Pengurus pusat PP Purna Paskibraka Indonesia PPI, menyebut ada 18 dari 76 anggota Paskibraka 2024 yang mengenakan hijab, namun tak menggunakan jilbab saat dikukuhkan Presiden Ri Jokowi Dodo Jokowi pada selasa 13.8 kemarin. Saat hari pengukuhan itu, seluruh Paskibraka 2024 putri yang dikukuhkan Jokowi untuk bertugas di istana terlihat tanpa jilbab. Padahal, saat datang ke pemusatan latihan, saat latihan, hingga geladi seluruh Paskibraka putri yang berhijab itu tetap mengenakan jilbab. Oleh karena itu muncul dugaan ada, aturan, atau tekanan, agar Paskibraka putri yang berjilbab itu tak berhijab saat dikukuhkan Jokowi. Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilban. Makanya teman-teman dari provinsi juga pada protes semua dan hari ini kita menyatakan sikap, kata Wasek Jen PPI Irwan Indra kepada wartawan, Jakarta. Irwan menerangkan sejak 2022 silam pembinaan anggota Paskibraka ada di bawah kewenangan badan pembinaan ideologi Pancasila, BPIP. Sebelumnya, pembinaan anggota Paskibraka ada di bawah kewenangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Irwan mengatakan dirinya pernah menjadi pembina Paskibraka pada 2016 hingga 2021. Selama itu, kata dia, pihak pembina tak pernah memaksakan soal penggunaan hijab bagi para anggota Paskibraka putri. Kami tidak pernah memaksakan keyakinan adik-adik baik yang pakai jilbab maupun yang enggak pakai jilbab. Yang enggak pakai jilbab juga enggak pernah kita paksakan suruh pakai jilbab. Yang pakai enggak pernah kita paksakan suruh lepas. Itu sampai 2021, tutur dia. Kemudian 2022 pindah ke BPIP juga masih belum ada hal yang seperti ini. Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan, imbuhnya. Irwan menyampaikan sampai saat ini pihaknya masih menunggu penjelasan dari BPIP terkait aturan penggunaan hijab tersebut. Sampai dengan saat ini kita belum bisa mendapatkan informasi itu, karena kita kontak juga di BPIP belum ada yang memberikan statemen, teman-teman pamong atau pembina juga sampai sekarang belum berikan klarifikasinya. Jadi kita belum mendapatkan itu, ucap dia. Sebelumnya, PPIP mengeluarkan pernyataan sikap mengecam dugaan pelarangan penggunaan jilbab terhadap anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paschibraka 2024 yang telah dikukuhkan Presiden Jokowi-Dodok Jokowi pada selasa 13.08 kemarin. Dalam pernyataan sikap yang diteken Ketua Umum PPI Goustaferiza dan Sekretaris Jenderal PPPPI Suprapto yang dirilis pada Rabu 14.08, mereka menolak tegas dugaan aturan atau tekanan terhadap anggota Paschibraka 2024 berjilbab untuk melepas hijab mereka tersebut. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paschibraka Indonesia dimanapun berada, prihatin dan menolak tegas, kebijakan, atau mungkin ada, tekanan, terhadap adik-adik kami anggota Paschibraka tingkat pusat nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan hijab jilbab untuk melepaskan hijab jilbab yang menjadi keyakinan agama mereka, demikian sikap mereka dalam pernyataan resminya. PPPPI pun berharap BPIP selaku pengelola dan penanggung jawab program Paschibraka untuk mengevaluasi semua aturan dan keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut. Mereka juga mendesak BPIP untuk menjawab alasan calon Paschibraka yang datang ke pemusatan latihan, serta saat momen latihan, hingga gladi masih berjilbab namun terlihat tak berkerudung saat pengukuhan oleh Presiden. Kenapa pada saat pengukuhan, dilarang, menggunakan hijab jilbab atau bahasa lain, diseragamkan, untuk tidak menggunakan hijab jilbab? Bukankah hal ini mencederai kebinekaan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila-sila khususnya ketuhanan yang mahasah? Pengurus Pusat PPIP Purna Paschibraka Indonesia PPI, mengeluarkan pernyataan sikap mengecam dugaan pelarangan penggunaan jilbab terhadap anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paschibraka 2024 yang telah dikukuhkan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, pada selasa 13.08 kemarin. Dalam pernyataan sikap yang diteken Ketua Umum PPI Goustaferiza dan Sekretaris Jenderal PPPPI Suprapto yang dirilis pada Rabu 14.08 mereka menolak tegas dugaan aturan atau tekanan terhadap anggota Paschibraka 2024 berjilbab untuk melepas hijab mereka tersebut. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paschibraka Indonesia dimanapun berada, prihatin dan menolak tegas, kebijakan, atau mungkin ada, tekanan, terhadap adik-adik kami anggota Paschibraka tingkat pusat nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan hijab jilbab untuk melepaskan hijab jilbab yang menjadi keyakinan agama mereka, demikian sikap mereka dalam pernyataan resminya. Mereka pun meyakini baik Presiden Rijokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto pun sepakat tabola adalah larangan dalam penggunaan jilbab bagi Paschibraka putri yang bertugas pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. PP-PPI pun berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, selaku pengelola dan penanggung jawab program Paschibraka untuk mengevaluasi semua aturan dan keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut. Mereka juga mendesak BPIP untuk menjawab alasan calon Paschibraka yang datang ke pemusatan latihan, serta saat momen latihan, hingga gladi masih berjilbab namun terlihat tak berkerudung saat pengukuhan oleh Presiden. Kenapa pada saat pengukuhan, dilarang, menggunakan hijab jilbab atau bahasa lain, diseragamkan, untuk tidak menggunakan hijab jilbab? Bukankah hal ini mencederai kebinekaan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila silah khususnya ketuhanan yang maha esah? Tentunya yang bisa menjawab hal ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, sebagai pengelola dan penanggung jawab program Paschibraka, kata mereka. Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, bidang dakwah kolil nafis protes keras terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paschibraka perempuan beragama Islam yang bertugas pada peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun ini. Kolil menilai dugaan pelarangan jilbab itu sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais. Ini tidak Pancasilais. Bagaimanapun silah ketuhanan yang maha esah menjamin hak melaksanakan ajaran agama, kata kolil dikutip di laman resmi MUI. Bila larangan jilbab bagi Paschibraka nasional itu benar diberlakukan, kolil mendesak segera dicabut. Dia menambahkan jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, ia menyarankan para peserta Paschibraka perempuan yang awalnya berjilbab sebaiknya pulang saja. Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya, ujarnya. Sebelumnya terdapat kabar dugaan pasukan Paschibraka 2024 yang perempuan beragama Islam mencopot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet. Hal ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada Paschibraka perempuan 2024 yang berhijab. Saat dikonfirmasi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo menyatakan bakal meminta klarifikasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paschibraka perempuan beragama Islam yang bertugas tahun 2024 ini.